Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan membahas perbedaan Antara madtabi'i dan madarid di sukun Baik sahabat semuanya mari kita mulai pelajaran kita kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Baik silahkan diperhatikan Yang pertama kita bahas persamaannya terlebih dahulu Jadi persamaan antara madtabi'i dan madarid di sukun Yang pertama madtabi'i terjadinya apabila ada huruf hija'iyah Bertemu dengan salah satu huruf madtabi'i Baik itu huruf alif, sukun, waw sukun atau iya sukun Dan madarid di sukun itu terjadinya apabila ada huruf hija'iyah bertemu dengan Salah satu huruf madtabi'i Alik itu alif, waw, atau iya sukun itu sama-sama bertemu dengan huruf madtabi'i Jadi sama-sama huruf hija'iyah bertemu dengan salah satu huruf madtabi'i Ada pun untuk perbedaan Untuk perbedaan antara madtabi'i dan madarid di sukun Kalau madtabi'i itu terjadinya apabila ketika diwasolkan Atau ketika ada di tengah-tengah bacaan Nah kalau madarid di sukun itu terjadinya hanya di akhir kalimat Atau ketika diwakupkan saja Nah itu perbedaan antara madtabi'i dan madarid di sukun Sekali lagi Perbedaannya Kalau madtabi'i itu terjadinya apabila ketika diwasolkan Dan kalau madarid di sukun itu terjadinya hanya ketika di akhir kalimat saja Seperti itu Sekarang kita bahas ke contohnya Yang pertama kita bahas contoh madtabi'i Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal Bahwa terjadinya madtabi'i itu apabila ketika diwasolkan Atau ketika di tengah-tengah bacaan Contoh yang pertama Hamidun Perhatikan Setelah harikat patah itu ada Alif sukun Atau madtabi'i alif ya Dan posisi madtabi'i alif ini Ada di tengah-tengah bacaan Bukan ketika diwakupkan Nah ini perbedaannya ya Contoh yang kedua Khalidun Perhatikan setelah harikat khu Itu ada alif sukun Yang merupakan salah satu daripada Huruf madtabi'i Dan posisi madtabi'i alif ini Ada di tengah-tengah bacaan Seperti itu Contoh selanjutnya Lofururrahim Perhatikan Setelah harikat domah fa Atau fu ya Itu ada Waw sukun Yang merupakan salah satu daripada huruf madtabi'i Dan posisinya itu Bukan ketika diwakupkan Tetapi di tengah-tengah bacaan Nah ini Merupakan perbedaannya ya Lofururrahim Contoh selanjutnya Samia'un alim Perhatikan Setelah harikat khu rohmim Itu ada Yasukun Yang merupakan salah satu daripada Huruf madtabi'i ya Madtabi'i ya Dan posisi madtabi'i ini Bukan ketika diwakupkan Tetapi ada di tengah-tengah bacaan Dan ini juga sama Di antara perbedaan tersebut ya Samia'un alim Nah jadi terjadinya Madtabi'i itu Apabila ketika diwasalkan Atau di tengah-tengah bacaan Namun ada pengecualian Untuk madtabi'i alif Itu kadang bisa terjadi Ketika diwakupkan Atau di akhir kalimat Contohnya Zilzalah Perhatikan Setelah harikat Fathaha Itu ada alif sukun Yang merupakan salah satu Daripada madtabi'i Dan posisinya ada di Akhir kalimat ya Atau di akhir bacaan Contohnya yang kedua Bilhusna Perhatikan Setelah harikat Fathahna Itu ada alif Alif ya Alif maksuroh Atau alif bengkok Nah ini Posisi alif Tersebut Posisinya ada di Ujung bacaan Atau di akhir kalimat Seperti itu Baik sekarang kita bahas Ke contoh Mada'arid li sukun Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal Bahwa terjadinya Mada'arid li sukun ini Itu apabila Ketika Ketika di ujung ayat Atau Ketika diwakofkan ya Contoh yang pertama Malikin Nas Perhatikan Setelah harikat Fathahna Itu ada alif sukun Seperti ini Sekaligus Posisinya itu Ketika diwakofkan Nah maka ini dihukumi Mada'arid li sukun Dan Kenapa bisa Dinamakan Mada'arid li sukun Karena Huruf mad tersebut Atau bacaan mad tersebut Itu menemui Sukun baru Mana sukun barunya Yaitu huruf sin Yang asalnya Itu tidak sukun Tetapi berharkat kasroh Jadi bisa sukunnya Huruf sin tersebut Itu karena Diwakofkan Tetapi jika diwasolkan Maka huruf sin tersebut Tetap berharkat ya Tetap dibaca Harkat kasroh Seperti itu Contoh yang kedua Perhatikan Kholiduna Perhatikan setelah Harkat domah dal Atau du ya Itu ada huruf Wasukun Yang merupakan Salah satu daripada Huruf mad tobe'i Sekaligus Posisinya ada di Ujung bacaan Atau Posisinya ada di sebelum Huruf terakhir ya Nah ini Maka dihukumi Mada'arid li sukun ya Atau Bacaan mad Menemui sukun baru Yang mana huruf sukun barunya Yaitu huruf nun Yang tadinya Berharkat fatah Sekarang Diwakofkan Maka nun tersebut Dibaca sukun Jadi sukunnya itu Sukun baru ya Bukan sukun Asalnya Jadi dibacanya Kholidun Yang tadinya Kholiduna Sekarang ketika diwakofkan Kholidun Jadi huruf nunnya itu Atau huruf terakhirnya Dibaca sukun ya Nah itu yang dinamakan Sukun baru ya Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga Fila'adamina Sekarang ketiga diwakofkan Maka huruf nun tersebut Atau huruf terakhir tersebut Itu menjadi Sukun Fila'adamina Sekaligus dihukumi Mada'arid li sukun Seperti itu ya Jadi terjadinya Mada'arid li sukun itu Ketika Di akhir kalimat ya Dan posisi Mato'be'i nya tersebut Itu ada di Sebelum huruf terakhirnya Seperti itu Sekali lagi Kesimpulannya Terjadinya Antara Mato'be'i Dan Mada'arid li sukun Kalau Mato'be'i itu Ketika diwasolkan Atau di tengah-tengah Bacaan Dan kalau Mada'arid li sukun Itu hanya Ketika Diwakofkan Atau di akhir kalimat ya Ada pun untuk Hukum bacaan Hukum bacaan Mato'be'i Itu dipanjangkan Dua harkat Atau satu alif Dan hukum bacaan Mada'arid li sukun Itu bisa Tiga cara Yang pertama Bisa dua harkat Yang kedua Bisa empat harkat Dan yang ketiga Bisa enam harkat Seperti itu Baik sahabat semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh